kembali lagi di revd stunter ya di video kali ini hari minggu Sanmori lagi nih guys tapi gua pakai RM nih RM220 wesh mantap gua masih belum dapat nama yang cocok buat pulsar ini nih guys nih tapi pulsar ini Alhamdulillah baru sehat ya guys baru sehat nih guys lumayan kita bisa buat pakai Sanmori ini Sanmori pertama dia nih guys Sanmori pertama pulsar nih kita ketikum dulu mau ketemu Fikri seperti biasa kita agak bisa ke SN Sanmori kali ini karena waktu masuk kita lebih pagi satu jam daripada yang kemarin jam 9 kita udah harus di kantor udah absen sebenarnya bisa aja masuk agak telat tapi gua habis cuti kemarin gua cuti ngurusin ginian doang goe banget nih dan akhirnya beres nih motor jospar jospeng jadi kemarin tuh yang rusak tuh dinamo starter bendik starter terus aki beli baru sama jalur-jalurnya itu apa namanya kabelannya perkabelannya habis itu beli kampas kopling baru ini nyentak habis di motor nih tapi kagak ada rem belakangnya rem belakang ini apa namanya kaki dia jepol masternya adanya handbrake tuh handbrake lem depannya aja nggak kakem wih baru ini nih gua ajak ngebut begini sengebut ini hahaha sebenernya tarikannya enak ini guys karena udah bore up 250 cc girnya terlalu besar nih guys woh ternyata enak pulsar guys woi kecok ya hehehe wah brak tak 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 guys ini gua baru beli gua baru pasang ngaco hehehe masa voltnya 29 28 enak banget buat nyantai ya tinggal gearnya doang nih dikecilin nanti pake gear cc cc mau ganti gear lagi soalnya mau pake gear cc biar matching sama motornya sama biar lebih kuat lagi guys gua pengen gua gedein ke 520 ah kalo pulsar pake 428 aja dulu nanti baru nyusul pake 520 udah kita gas dulu guys ke tikum oke kayaknya nih man gak ada kontekan mantan keren gak pakai motor ini jam segini mah di Cibubur mak sepi-sepi aja gak ada anak-anak sunmori anjay tandarnya agak berfungsi enak sekali guys ini posisi ridingnya tuh enak gitu santai abis stangnya lebar kakinya di bawah sini pas cuma band depannya masih oleng ya band depan oleng busing-busingnya kayaknya kurang bener nantilah kita benerin ya guys ya pelan-pelan ya guys yang penting udah bisa gelinding guys udah bisa gelinding aman ya kan jalan-jalan sunmori gue ngeribannya copot anjay pikir naik stunbike bersama pacarnya long wheelie bisa gak ya pagi ini haha gue masih agak ragu-ragu gue asik sekali udah pagi tapi ada bau-bau asap kendaraan solar ya guys udah ada truck no gue lagi narik nafas dalam juga gue udah jarang ke kotbis juga ini udah berapa bulan ini tidak melewati kotbis jarang pulang kampung sekarang kotbis udah jadi begini ya tuh kot kasihan tamannya terpengkalai eh bentar lagi ada tol belum pernah kesana belum ayo kesana yuk boleh boleh kali anjay iya nyobain tol baru pake motor eh direkam aja mendingan kok wheelie wheelie hahaha anjay nyambungnya nanti ke Ciputra anjay ada pintu tol guys ayo guys wheelie dulu guys ya gue gak bisa lihat ini ya gue muter lagi aduh hahaha lihat sini standingin enak sekali guys ternyata buat wheelie wheelie-an ini eh kenapa nih berebet aduh jangan-jangan bensin habis lagi boros ini guys bensinnya ternyata iya tau gitu gue kesel dulu beli bensin dulu yuk keren sekali guys akhirnya kita jalan-jalannya di tol baru nih guys san mori di tol baru aja kita wheelie-wheelie-an tadi guys dikit-dikit enak sekali guys ini gigi 3 bisa wheelie guys ternyata guys emang moternya pikri gak bisa oh bisa-bisa oh bisa ya tapi bensin habis guys gabut banget ya pagi-pagi san mori sampe mari eh ini mah tadi yang di bawah mari pak apa kenagrak ya ini sel dong berarti laut sini eh pas berarti kita tinggal beli bensin mantap jiwa ternyata tembusnya disini guys sekarang kita mau beli bensin dulu beli bensin cakep motornya ini kita lihat penampilannya tuh standarnya masih miwing banget guys nih penampilannya RM 220 hihi napotnya masih pake pujaldo bingung sih ntar kenapot bawah kenapot atas udah ah kita mau jalan ke tempat kopi cesplank banget ya langsung ces langsung nyala karbonnya ini pake Nibi PE30 kalau kata keiritan ternyata kagak ini 250 cc sih ya dia ya iya bener satu silinder jadi agak-agak buros mantap remnya disini guys remnya dua-duanya di tangan ini handle-nya handle CRF gue cari master CRF aja ini masternya kayaknya deh sama kalipernya juga kurang joss nanti diganti biar mantep oke kita sudah sampai di copy mas reja katanya jam setengah 8 udah buka sih masih tutup aduh aduh nyamper mas reja dulu mas reja wah waktu kita sangat singkat sekali guys tiba-tiba sudah jam setengah sembilan saja baru ngopi segi ini seruputan kita kayak kurang pagi ini kurang pagi yaudah ini gue ngabisin udut kita jalan lagi oke guys kita sudah ngopinya sangat singkat sekali sanmori kita hari ini ya guys ya aduh belum sarapan gue udah ngopi ntar kita tinggal timpa sarapan ya kan guys oke guys first impression anjay first impression pake motor ini pertama kali buat sanmori ya enak aja ya guys mesinnya enak tapi gak jejek aja masih kayak oleng-oleng gitu guys ngerti gak sih guys rasanya gak jejek tuh kayak gimana ya kayak motor tuh kurang kokoh gitu ya guys nanti kita perbaiki lagi tapi untuk willy-willy ini enak tadi gue sempet long willy enak juga jadi kalau lo pengen lihat gue long willy di IG gue aja revdy kalau mau kita tes full willy-willyan di komen aja guys oke gue belum dapet nama yang tepat nih komen lagi guys nama yang tepat buat pulsar apa nih yoi next gue paling pengen ganti gearnya nih guys nih gearnya pengen gue kecilin jadi nanti gue pengen ganti gearnya CC pake 520 nah gearnya CC gue pindahin ke sini kan kecil tuh gearnya CC mentok segini guys mantap sekali rm220 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 ratak-tak-tak speednya sampe sini aja ya guys ya waduh sudah mau sampe kantor jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel revdy stunter ya guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum